Sebutan kampung penadah kendaraan bermotor untuk kawasan Sukolilopati, Jawa Tengah, bukan isapan jempol belaka. Polisi yang melakukan sweeping menemukan showroom kendaraan bodong yang dikemas barang gadai atau jaminan utang. Tim gabungan Jatan Raspolda, Jawa Tengah dan Pores Pati menyisir kawasan Sukolilopati, Jawa Tengah, Kamis lalu. Polisi menemukan sebuah rumah yang mencurigakan karena terdapat sejumlah mobil yang disembunyikan di bagian belaka. Polisi pun mencari pemilik rumah, namun malah menemukan puluhan sepeda motor di garasi bagian depan rumah yang dipajang layaknya showroom. Kepada polisi, pemilik rumah berinisial ER ini mengaku bila mobil dan motor yang ada di rumahnya adalah barang gadai atau jaminan utang warga kepadanya. Maksudnya pinjem uang dikasih jaminan, terus nanti kalau dibayar ya motor mobil atau motor diulangkan, maksudnya diambil, dibawa lagi. Nanti Mas tahu kalau kondisinya ada yang pacaknya mati? Ya kalau masalah itu tahu kan, tapi kalau emang katanya namanya orang pinjem kan, yang penting nanti aku balikan, balikin lagi uangnya nanti kita ke sini lagi. Kalau mobil sekitar berapa? Pinjem berapa? Kalau mobil ya bergantung sebenarnya bergantung kebutuhan. Berapa? Ada yang 15, 20, ada yang 25. Kalau motor? Kalau motor ada yang 5 juta, 10 juta. Hasil pemeriksaan sementara, sebagian mobil dan motor dalam kondisi telat pajak. Bahkan ada beberapa yang identitasnya tidak sesuai dengan surat dan dokumennya. Polisi menduga kendaraan ini merupakan barang hasil kejahatan, baik pencurian ataupun penggelapan. Di tempat terpisah, polisi juga menyita 35 sepeda motor tanpa pelat nomor dan surat-surat kendaraan, yang diparkir di jalan depan rumah maupun dekat hutan. Ironisnya, banyak warga sekitar yang mengaku tidak tahu pepiliknya. Motor-motor ini langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pati untuk dilakukan penyelidikan. Sweeping yang dilakukan polda Jawa Tengah ini berawal dari pengeroyokan warga Sukolilo yang menewaskan seorang bos rental mobil asal Jakarta dan melukai tigarkannya. Peristiwa ini terjadi saat bos rental tersebut hendak mengambil kendaraannya yang disewa, yang terparkir di rumah seorang warga Sukolilo. Gamar Sinuko, Pati, Jawa Tengah